Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membagikan tips atau tutorial bagaimana cara menggabung 2 buah charger dijadikan satu untuk meningkatkan arusnya atau meningkatkan ampelnya agar pengisian pada handphone menjadi lebih cepat bagi yang pertama mampir silahkan di subscribe dan tonton video ini sampai habis berdasarkan dari rumus sumber listrik atau rumus sumber tegangan jika 2 buah sumber tegangan dirangkai secara paralel akan meningkatkan kekuatan arusnya atau akan meningkatkan ampernya sedangkan jika sumber tegangan dirangkai secara seri akan meningkatkan tegangannya atau meningkatkan voltasenya jadi menggabungkan 2 buah sumber daya secara seri secara paralel ini akan meningkatkan dayanya berdasarkan dari rumus tersebut kita bisa meningkatkan amper pada charger HP yaitu dengan cara menggabungkan 2 buah charger jadi jika kita menggabungkan 2 buah charger secara paralel charger 2 ampere kita tambah dengan charger 2 ampere akan meningkatkan arusnya sebesar 4 ampere ini dapat mempercepat pengisian pada handphone kenapa hal itu diperlukan karena semakin lama kekuatan dari charger handphone ini semakin menurun yang awalnya ini berkapasitas 2 ampere jika sering digunakan kapasitasnya bisa menurun secara drastis menggabungkan 2 buah charger ini sangat mudah bahkan bagi kalian yang tidak paham tentang elektro karena kita hanya membutuhkan 2 buah kabel USB oke lanjut pembuatannya yaitu 2 buah kabel ini 1 kabel kita potong secara total dan 1 kabel lagi kita lukai dan kita kupas kudit luarnya saja selamat menikmati untuk kabel yang dipotong total kita hanya membutuhkan kabel warna merah dan kabel warna hitam saja jadi kabel warna hijau dan warna putih kita potong setelah itu kita kupas kabel warna hitam dan kabel warna merah seperti ini ya untuk kabel yang tidak dipotong total kita sama saja hanya membutuhkan kabel hitam dan kabel merah lalu kita kupas seperti ini setelah itu kita gabung kabel warna hitam dengan kabel warna hitam seperti ini dan kita juga gabung kabel warna merah dengan kabel warna merah lalu kita bungkus lalu kita bungkus pisahkan ya kabel warna hitam dan kabel warna merah ini agar tidak bergabung ya kalau ini bergabung ini akan mengakibatkan konslet pada charger seperti ini lalu coba kita check oke terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton